Om Swastiastu, kita sekarang berbicara masalah Kali Yuga atau jaman yang paling gelap diantara jaman-jaman yang ada. Kitab-kitab Weda tak pernah memerinci kapan Kali Yuga ini berlangsung orang hanya bisa menduga-duga. Dugaan itu pun tentu berdasarkan tafsir dari berbagai kitab dan seperti halnya tafsir orang bebas untuk tidak sepakat ataupun sepakat. Ada yang bilang Kali Yuga dimulai pada hari ke-10 Barata Yuda perang di keluarga Barata. Nah kapan itu persisnya tidak ada seorang pun yang bisa menghitung dengan tepat karena adanya perubahan kalender dari jaman ke jaman. Kalau sejarah Mahabrata saja terjadi, pro dan kontra tentang kapan hal itu terjadi. Dan ini pun masih ada yang menyebut Mahabrata itu sejarah atau fiksi. Lalu bagaimana menghitung hari ke-10 Barata Yuda itu? Ada yang menyebutkan Kali Yuga dimulai pada penobatan Raja Pari Kesit. Penafsiran ini lebih banyak muncul di Jawa karena tokoh Pari Kesit lebih populer di Jawa dibandingkan di Bali. Yang jelas Kali Yuga disebut dalam Weda sebagai jaman yang tergelap dari jaman-jaman yang lainnya. Kitab Weda menyebutkan ada empat Yuga. Tapi tidak merinci kapan dimulai dan kapan berakhir setiap Yuga. Satya Yuga adalah jaman yang paling baik. Lalu menyusul Treta Yuga. Kemudian Duara Yuga. Dan terakhir adalah Kali Yuga. Umur masing-masing Yuga itu ribuan tahun. Bahkan Satya Yuga. Jaman yang dianggap paling baik itu. Umurnya 1,8 juta tahun. Apa ini bisa dibayangkan oleh manusia-manusia jaman sekarang ini? Yang usianya tak lebih mencapai 100 tahun. Gantian Yuga itu dicirikan oleh sejauh mana empat tiang penyangga Dharma. Yang kokoh. Empat tiang penyangga Dharma itu adalah pengendalian diri atau tapah. Kesucian, saucan, sifat karunia, daya, dan kejujuran, satyang. Di jaman Satya, keempat tiang itu adalah penyangga Dharma yang sangat kokoh. Lalu di jaman Treta mulai berkurang. Dan di jaman Duara mulai keropos. Ada pun di jaman Kali sudah amruk. Inilah jaman yang terpuruk dalam sejarah waktu. Yang tidak terbayangkan oleh kemampuan berpikir manusia. Sudah ribuan tahun berjalan Kali Yuga itu sendiri. Sementara sekarang ini, apapun kejelekan yang ada di bumi ini dikaitkan dengan Kali Yuga. Ada ahli agama, pemuka agama, ustad, pendeta ditahan gara-gara korupsi atau gara-gara perbuatan yang tidak baik lainnya. Lalu disebut itu pengaruh kejaman Kali. Ada bupati atau gubernur menjadi tersangka. Lalu dikaitkan itu jaman Kali. Anak membunuh orang tuanya disebut itu imbas jaman Kali. Teroris melakukan bom bunuh diri dengan korban-korban yang orang tidak berdosa demikian banyaknya. Atau teroris menembaki orang-orang yang sedang sholat di masjid. Selalu disebut itu jaman Kali. Padahal jaman Kali itu sudah lama sekali ada. Kenapa dulu masyarakat tenteram? Kenapa di Bali dulu aman? Sepeda digeletakkan di halaman rumah. Yang tanpa pagar. Tak ada yang mencuri. Kenapa baru sekarang? Keributan, kejelekan dikaitkan dengan Kali Yuga. Karena itu kalau ada kejelekan masa kini. Janganlah selalu berdalik. Atau memakai tameng. Ini jaman Kali Yuga. Tetapi memang mutu manusia sekarang makin merosot. Karena kurang baik dalam menyelaraskan diri dengan alam. Dulu orang-orang masih taat pada Trikaya Parisuda. Janji-janji semua ditepati. Tidak seperti janji-janji politisi sekarang ini. Dulu orang masih taat kepada Trihita Karana. Harmonis dengan Tuhan. Harmonis dengan sesama manusia. Harmonis sama lingkungan. Tetapi kini sungai-sungai pun sudah tidak jelas lagi garis sempadannya. Orang bebas membangun villa, membangun rumah di pinggir sungai. Telajakan-telajakan sungai penuh dengan bangunan-bangunan beton. Nah, sejatinya yang terjadi sekarang ini adalah orang-orang masa kini kurang bisa mengendalikan diri. Sedangkan di masa lalu pengendalian diri itu sangat kuat. Maka saran saya adalah mulailah berlatih mengendalikan diri. lakukan pengendalian lidah. Jangan bicara yang tidak perlu. Jangan berbicara yang hanya bisa memaki atau menyalahkan orang lain saja. Termasuk jangan memberi janji-janji yang tak mungkin ditepati. Sudah lama ada pepatah lidah tidak bertulang. Semuanya bisa diumar begitu saja. Dalam ajaran dasa niyama berata ada yang disebut dengan munabrata. Munabrata itu artinya mengendalikan ucapan Jika perlu puasa bicara kalau memang kita tidak paham apa masalahnya jangan apa-apa dikomentari kita tidak paham apa-apa tapi mengomentari sesuatu hal yang terjadi. cobalah puasa bicara bicara seperlukan. Juga yang paling penting adalah puasa membuat status-status kebencian di media sosial. Kita sering mengumar kata-kata menasihati orang janganlah kebencian itu dipilih arah janganlah ideologi kebencian itu diteruskan tapi kita sendiri selalu menulis hal-hal yang bernada kebencian di media sosial. Dulu orang Bali rajin melakukan tapah meditasi perenungan dan seterusnya itu baik sekali untuk mengendalikan diri. Ini yang mesti ditiru dan ditularkan. Hanya kita selalu menyalahkan kalau ada kasus ah itu kena pengaruh kali juga. Kita perlu membuat penafsiran baru. kali juga dan juga juga yang lainnya. Sesungguhnya adalah proses kehidupan seorang manusia yang bisa berbeda-beda pada setiap orang dan bisa datang kapan manusia. Jadi bukan masalah rentang waktu yang demikian panjang. Dengan penafsiran ini jika seseorang berada di zaman kali yuga orang lain barangkali tidak berada di zaman itu mungkin dia di zaman satya yuga. artinya apa? Proses waktu itu sendiri kali itu sendiri ada pada masing-masing pribadi kita. Demikian pencerahan saya hari ini semoga ada manfaatnya damai selalu. selamat menikmati